Maka kalau Bapak Ibu baca satu buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Oragib Asurjani, judul bukunya adalah Sumbangan Islam Terhadap Dunia. Nah itu nanti dibahas di situ semua Bapak, termasuk sistem perdagangan. Jadi buku itu cukup tebal dan buku itu payah dicari kalau mungkin internet ada tanda. Bukan baru dulu, saya cuma dapat satu. Sumbangan Islam Terhadap Dunia, tebal buku. Bagaimana kemudian mereka mengadopsi semua itu dari Islam. Dan sekarang itu kita akui betul Bapak, bahwa yang menerapkan itu tidak sepenuhnya kita. Setelah itu kemudian mereka. Contoh yang paling mendasar saja Bapak, kita kalau pagi itu terkadang susah cari token. Habis misalnya malam-malam gitu. Tidak kita temui orang Islam yang kemudian jualan pagi habis subuh. Padahal doa yang disampaikan oleh Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi wukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada awal paginya. Yang membuka dagangan pagi awal pagi itu, ya bukan kita. Justru mereka kan. Ya meskipun mereka tidak mengenal istirahat juga. Malam sampai dia semua dipakai semua kan. Tapi yang tidak salah. Seharusnya umat Islam yang kemudian ya buka lebih pagi lah. Kemudian kalau ada kita punya karyawan, tidak apa-apa. Mungkin ditambah gajinya kan. Untuk buka saja, kamu buka. Jaga sebentar, nanti kamu dibuatlah mungkin tahapan namanya kan. Tapi untuk mendapatkan doa berkahnya Rasulullah itu loh. Untuk mendapatkan doa berkah Rasulullah itu, doa di pagi itu kita tidak dapatkan. Berkah doa Rasulullah itu tidak bisa kita bayar. Makanya kemudian kalau kita punya tomoh ataupun apa gitu kan, kita seluh. Atau mungkin kita gaji. Untuk mendapatkan keberkahan itu.